Kamen Rider Saber tamat episode 49 Halo Glikers, balik lagi dengan saya Raka dan ini adalah saatnya kita membahas mengenai Kamen Rider Saber Kamen Rider Saber adalah Kamen Rider era Rewa kedua setelah kemarin kita membahas mengenai Kamen Rider Revised yaitu Kamen Rider ketiga di era Rewa kali ini kita akan kembali lagi membahas Saber teman-teman dan ya karena sudah terungkap juga siapa sih untuk Kamen Rider selanjutnya yaitu Revised maka dari itu akan ada banyak desas-desus mengenai tamatnya Kamen Rider Saber ya salah satunya disini saya juga mendapatkan informasi yang sangat menarik nah disini informasinya itu kabarnya teman-teman bahwa total episode dari Kamen Rider Saber tidak sampai ke 50 nah disini teman-teman bisa melihat informasi atau sumbernya dari ini teman-teman ya nah ini kan bentuknya dalam bahasa Jepang tapi kalau kita artikan bahasa Inggris kurang lebih seperti ini teman-teman ini kalau teman-teman bertanya nih Min dapat dari mana ini? ini dapat dari Twitternya Sabertoy itu masih ada disitu mungkin kalau saya punya linknya saya taruh disitu ya tapi yang versi bahasa Jepang dan ini udah di-translate mungkin ya sama Toku Access atau Toku Access dapat dari yang lain pokoknya saya ngambilnya itu dari Toku Access ya jadi saya akan menjelaskan mengenai pemberitahuan tersebut dari Twitter Sabertoy Sabertoy we are looking for videos for viewers and fans to talk about nah jadi disini ceritanya Sabertoy itu semacam mencari video dari viewer penonton penonton Kamen Rider Sabert tentunya ya talk about book and story ya yang tentang buku dan story itu lebih kecerita teman-teman ya untuk scene penting atau bagian penting yang akan ada di Kamen Rider Sabertoy nah ini bagian penting mungkin orang-orang ngambil kata-kata bagian penting ini dianggap menjadi finalnya teman-teman ya finalnya Kamen Rider Sabertoy atau episode terakhir dari Kamen Rider Sabertoy karena emang yang bagian pentingnya ya seharusnya di episode terakhir lalu lanjut disini broadcast yang akan ditayangkan pada pertengahan menuju akhir dari bulan Agustus pertengahan menuju akhir ya jadi mungkin sekitar tanggal 15 ya sekitar tanggal 15 atau 22 Agustus kalau ya kita hitung dari episode sekarang kemarin itu kan episode 40 kita hitung nih dari bulan Juni Juli Agustus kita hitung per minggu-minggunya totalnya itu pada tanggal 22 adalah 49 episode atau episode ke-49 sedangkan untuk tanggal 15nya itu di episode 48 jadi kalau memang benar ini itu scene penting atau cerita akhir kali ya dari Kamen Rider Sabertoy itu pada pertengahan menuju akhir Agustus artinya Kamen Rider Sabertoy akan tamat dengan total jumlah 49 atau 48 episode tidak sampai menyentuh angka 50 episode ya jadi itulah untuk pembahasan kita mengenai total episode dari Kamen Rider Sabertoy entah nanti beneran atau enggak siapa tahu nanti ada pertandingan golf kalau ada pertandingan golf ya ditunda lagi teman-teman ya enggak sampai ya pertengahan menuju akhir Agustus sekali ya kita nantikan saja kalau nanti ada update terbaru mengenai Kamen Rider Sabertoy mungkin bisa saya bahas di sesi ini dan saatnya kali ini kita akan membahas mengenai episode episode terbaru Kamen Rider Sabertoy lebih tepatnya pada episode kemarin ke-40 teman-teman ya langsung saja kita bahas untuk hal-hal penting tersebut pada sesi kutu kumpul ngomongin tokusatsu episode 65 di hal penting yang pertama tentunya teman-teman mungkin udah pada tahu yang udah nonton yaitu Solomon yang ternyata mempunyai kekuatan mengendalikan orang ya lebih tepatnya para Kamen Rider saya disini merasakan sesuatu yang aneh karena Solomon itu kayak bisa menginfeksi tapi dia itu ke arah para kesatria-kesatria bukan manusia biasa jadi spekulasi saya ini Solomon itu bukan mempengaruhi manusianya hanya tapi mempengaruhi manusia yang menggunakan sebuah Wanderite book karena diceritakan itu Wanderite book-nya Solomon alias Omnivorce Wanderite book itu kan terdiri dari banyak Wanderite book dimana setiap Kamen Rider itu tentunya menggunakan Wanderite book jadi kesimpulannya Solomon itu menurut saya dia bukan mengendalikan orang tapi mengendalikan Wanderite book dimana Wanderite book itu yang digunakan untuk para Kamen Rider berubah ya jadi itu dan teman-teman juga bisa melihat disini ada banyak banget yang terinfeksi yaitu Durandal Yuria Blades dan Espada tapi disini Toma tidak mempan teman-teman saya tidak tidak tahu kenapa mungkin karena dia itu sudah memperoleh atau menggunakan Haoken Cross Saber ya Haoken Cross Saber sendiri karena itu terdiri udah dari banyak banget Seiken jadi bisa meng-counter kali ya counter dari Omnivorce Wanderite book ya mungkin karena itu Toma menjadi bisa apa ya kayak ada penangkalnya gitu teman-teman lanjut ah disini juga ada hal menarik selain kita membahas mengenai Durandal yang dikendalikan oleh Solomon tentu saja disini ada Reika teman-teman ya dan di hal menarik yang kedua untuk tema atau judulnya sendiri yaitu dia yang menghancurkan tapi dia yang diselamatkan kalau teman-teman lihat disini Reika itu kan tidak tega atau ya nggak mau nggak mau untuk menyerang kakaknya Kakaknya Durandal yang ingin menghantam dia menghajar Ria ya pokoknya bikin Reika itu tersiksa tapi disini Reika nggak mau teman-teman ya ngonter si Durandal karena tahu sendiri teman-teman Reika itu sepertinya sangat suka sama kakaknya dan dia itu meminta pertolongan kepada para Rider yang lain atau teman-teman Toma di markas Selatan eh markas Utara dan uniknya disini Reika akan mengirim bunsin asapnya ke markas utara teman-teman nah itu kok bisa gitu loh dari markas Selatan ke markas Utara yang begitu jauhnya bahkan Toma saat itu harus terbang ya sampai ke markas Selatan saat sama Yuri itu itu bisa kuat asap yang gampang diterbangkan gampang dihempaskan itu bisa sampai dan bahkan ada perwujudan bunsinnya dari Reika yang benar-benar kelihatan disitu wah itu benar-benar menarik teman-teman ya ya akhirnya dengan demikian para Rider atau para pendekar kesatria yang ada di Sword of Logos Cabang Utara membantu si Reika dan yang diwakili oleh Kamen Rider Buster dan Slash aduh parah parah padahal kalau teman-teman ingat dulu kan Reika saat awal-awal debut menjadi Kamen Rider Sabela dialah yang mengacaukan atau membikin babak belur para Kamen Rider terutama Kamen Rider Slash dan Buster bahkan itu sampai aduh kasian banget ya mereka berdua tapi disini malah kebalikan kayak kena karma nggak sih malah Reika yang ditolong oleh mereka berdua si Buster dan Slash teman-teman ya kok mau maunya gitu aduh dasar cewek tapi akhirnya disini ya Durandal akhirnya tersadar dan dia jadi bisa mengendalikan dirinya sendiri nah disini ada momen ketika ekspresinya Reika itu begitu kawaii ya teman-teman ya teman-teman bisa melihat disini fotonya aduh Reika-chan dulu itu tema-temanya Oneshan tante-tante yang galak terus tante-tante yang nyebelin itu sekarang itu kawaii ya hahaha bener-bener ini saya waifunya ini aja deh daripada Meisudo teman-teman ya hahaha ya lanjut kita berlanjut di hal menarik yang ketiga karena ini udah kita skip dulu untuk para Rider eh Reika yang kena karmanya kali ya disini ada Kento yang berkata kepada atau ngobrol kepada Yuri saat Kento memegang Ankou Kenku Rayami Kento pun mengatakan kepada Yuri peninggalan ayahku bawalah hahaha apa ini coba padahal si Yuri dulu udah pernah megang Ankou Kenku Rayami seolah-olah ini tuh punya bapaknya Fukamiah Hayato atau dulu yang legendnya Fukamiah Hayato ya pokoknya itu kurang lebih teman-teman ya padahal Yuri itu sebelum ada Fukamiah Hayato ya Yuri udah megang kenapa seolah-olah dia berkata peninggalan ayahku peninggalan si Fukamiah Hayato aduh ini ya rada lucu sih rada lucu lawak teman-teman ya aduh aduh tapi disini Yuri nggak ini teman-teman ya nggak sombong teman-teman ya nggak berkata wah ini saya dulu kan udah punya ngapain ngaku-ngaku punya bapakmu atau peninggalan ayahmu ini mah punya saya yang dulu atau ini mah saya udah pernah mati ya nggak bilang kayak gitu teman-teman coba kalau bilang kayak gitu mungkin langsung trigger si Kento langsung ke-trigger ya jadi itulah menarik yang ketiga kita akan lanjut dial menarik yang keempat yaitu om-om penculik bocil disini tentunya si Izaku dia itu tidak menyerah tidak menyerah begitu saja setelah dibikin babak belur oleh Kamen Rider Saber Cross Saber untuk kedua kalinya disini dia masih berusaha untuk mencari atau menambah kekuatan lain yaitu dengan mencari Luna teman-teman nah Luna disini udah dikembalikan dan dia berada di wonder what dan tentunya Master Logos atau Izaku dia itu ingin menangkap Luna teman-teman nah ini tuh momen-momennya bener-bener kayak om-om yang sini adik kecil sama om ditangkap tempat ya ditangkap pakai tangan tapi untungnya saat tangannya si Kamen Rider Solomon ingin menggam Luna datanglah Yuri yang memegang dua Seiken Seiken cahaya dan Seiken kegelapan wah ini pes kasihan banget Master Logos Master Logos gini apa jadi om-om udah tua masih aja pengen culik bocil temen-temen ya jadi itulah hal menarik yang keempat dimana Yuri membantu Luna untuk menghalau om-om atau si Izaku untuk menangkap si Luna itu teman-teman ya lanjut di hal menarik yang keenam disini ada cerita sekilas atau sebentar mengenai kebenaran Luna jadi ternyata teman-teman ya disini kan ada tesel yang menghampiri Luna akhirnya ketemu juga di wonder what saya senang sih disitu ada background wonder what udah lama juga nggak lihat wonder what kecuali ya pas pertarungan-pertarungan gitu teman-teman ya di awal-awal juga pas ada tesel sekarang akhirnya kita bisa melihat wonder what bener-bener wonder what itu bentuk-bentuk dari wonder what ya kayak gitu teman-teman ya di sini ternyata si tesel juga berkata pada Luna bahwa Luna adalah wonder world itu sendiri saya jadi keingat sama hutan hiljem dimana hutan hiljem itu kan ada ininya teman-teman ya apa ya manifestasinya yaitu DJ Sagara jadi kalau Luna itu adalah wonder what katakan saja DJ Sagara adalah hutan hiljem ya seperti itu teman-teman ya jadi 11-12 lah ya teman-teman ya dengan Kamen Rider game untuk kali ini karena emang Luna itu ya wonder what itu sendiri dan karena Toma yang dipilih oleh Luna maka Toma akan mendapatkan seluruh kekuatan dari wonder what tersebut resikonya apa sih resikonya ya Toma itu akan tinggal di wonder what dia akhirnya meninggalkan teman-temannya tapi di sini Luna tidak ingin hal itu terjadi teman-teman jadi untuk Luna ini sendiri dia itu juga masih peduli dengan teman-temannya Toma seperti Kento terus Rintaro dan lain sebagainya dia masih peduli teman-teman ya jadi itulah hal menarik yang keenam entahlah nanti bakal Toma itu jadi dewa seperti kota kasuraba atau gimana saya nggak tahu tapi kalau misalnya Toma jadi dewa itu gimana sih menurut teman-teman gimana silahkan tulis di kolom komentar ya setuju nggak sih daripada izaku yang jadi dewa mending Toma ya lanjut di hal menarik yang ketujuh teman-teman atau yang terakhir ini ya yaitu musnahnya Master Logos dan perubahan Storius ya jadi itulah untuk pembahasan kita kali ini kutu episode 65 mana sih menurut teman-teman yang paling menarik atau teman-teman ingin menambahkan nih silahkan tulis aja di kolom komentar saya Raka pamit undur diri sampai jumpa di video-video selanjutnya dari klik so time yuk bantu saya dengan cara klik tombol like agar saya semakin semangat membuat video-video di channel ini sekali lagi saya Raka pamit undur diri ciao bye bye and adios selamat menikmati